Dalam meningkatkan kompetensi masyarakat lokal, Pemerintah Kabupaten, Pemkap, Penajam Pasir Utara, PPU, meminta agar program pelatihan yang dilakukan pemerintah pusat, terus berlanjut hingga 2023 mendatang. Diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnaker Trans, PPU Suhardi, bahwa hal itu karena, masyarakat dianggap sangat membutuhkan pelatihan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka, dalam menyambut Ibu Kota Negara IKN. Harapan kami agar pelatihan berlanjut hingga tahun depan, ungkapnya pada Minggu 9 Oktober 2022. Urgensi peningkatan kemampuan masyarakat kata dia, karena mereka nantinya akan bersaing dengan para pendatang yang akan masuk ke IKN Nusantara.